Seksi visual untuk purpurea maculatus bisa menggunakan empat metode, yaitu 1. Bentuk kepala Bentuk kepala pada batina purpurea maculatus terlihat membentuk segitiga dengan diameter kepala yang lebar dan terlihat lebih kaku, yang bisa diamati dari kepala belakang hingga dekat leher. Dan juga ada jarak yang cukup lebar antara bola mata kiri dan kanan, sedangkan pada jantan terlihat sebaliknya. Bentuk kepala pada jantan terlihat tidak membentuk segitiga sempurna, melainkan berbentuk seperti oval atau seperti telur dengan diameter kepala yang lebih kecil serta ceper. Metode dengan bentuk kepala ini terbilang cukup akurat, namun membutuhkan sedikit kejelian ketika menerapkan metode ini. Karena jika kita tidak jeli, kita akan bingung ketika menerapkan metode ini pada bayi yang baru lahir. Karena ukuran kepala bayi yang baru lahir hampir terlihat sama, baik jantan ataupun betina. Metode bentuk kepala ini bisa diaplikasikan pada seluruh varian warna purpurea maculatus, dan semua ukuran baik baby, juvenil, ataupun adult. 2. Ventrol lateral stripe atau garis di badan Seperti layaknya terima resurus pada umumnya, purpurea maculatus juga bisa diseksi melalui metode garis di badan. Tapi, metode garis di badan bisa diaplikasikan tergantung pada warna apa, ukuran apa, serta usia berapa. Contoh, Green Pace dan Red Betina Red dan Green Pace, usia baby, memiliki garis di badan sama seperti jantan. Namun, garis tersebut sangatlah tipis, walaupun beberapa betina memiliki garis putih yang tebal, tapi tetap tidak setebal jantan. Garis ini bertahan hingga terjadinya proses mutasi. Mutasi warna tersebut biasanya dimulai dari usia 6 bulan hingga dewasa. Ketika terjadinya proses mutasi, garis di badan juga terlihat mengalami perubahan. Garis pada betina Green dan Red Pace terlihat ada perubahan warna, yang tadinya putih tegas menjadi kuning samar-samar atau bisa juga hilang sepenuhnya. Sedangkan para jantan terlihat memiliki garis yang tegas berwarna putih. Garis di badan tersebut terlihat tidak ada perubahan signifikan ketika terjadinya proses mutasi. Bisa dikatakan, dari baby hingga dewasa tidak ada perubahan dan tetap tegas. Black Pace Mayoritas betina Black Pace sewaktu usia baby memiliki garis di badan sama seperti jantan, namun tak jarang juga ada yang tidak memiliki garis. Sedangkan para jantan Black Pace sewaktu usia baby terlihat memiliki garis tegas berwarna putih. Walaupun terkadang ada jantan yang tidak memiliki garis di badan, namun kejadian tersebut tidaklah umum terjadi. Sama halnya seperti Red dan Green Pace, Black Pace pun mengalami mutasi. Garis pada betina Black Pace terlihat tidak ada perubahan yang signifikan. Dalam artian garis tersebut akan tetap ada dari baby hingga dewasa, tapi tak jarang juga ada yang betina menghilangkan garis putih tersebut ketika proses mutasi. Sedangkan para jantan terlihat tidak adanya perubahan yang signifikan. Biasanya jika jantan sewaktu baby memiliki garis di badan, maka garis tersebut akan tetap ada hingga dewasa. Atau jika jantan sewaktu baby tidak memiliki garis di badan, maka hingga dewasa garis tersebut tidak akan muncul, atau biasa disebut dengan Black Solid. Perlu kejadian ekstra ketika mengaplikasikan metode garis di badan pada Purpureumakulatus, karena terkadang kita tertipu akibat terlalu berpatok pada garis di badan. Untuk lebih akurat menerapkan metode garis di badan, kita bisa menggabungkan metode bentuk kepala dengan metode garis di badan. 3. Panjang subkaudal atau mengukur panjang ekor Panjang subkaudal pada betina terlihat pendek dan gemuk. Jika dibandingkan keseluruhan panjang tubuhnya, panjang subkaudal betina hanya 1 per 4 dari total panjang tubuhnya. Sedangkan subkaudal pada jantan terlihat sangat panjang dan kurus jika dibandingkan dengan panjang keseluruhan panjang tubuhnya. Jika dibandingkan dengan panjang keseluruhan panjang tubuhnya, panjang subkaudal jantan adalah 2 per 4 total panjang tubuhnya. Metode ini adalah metode yang paling akurat dan mudah diaplikasikan, tapi perlu kecermatan yang lebih detail, karena terkadang betina dan jantan memiliki subkaudal yang hampir sama panjangnya apalagi ketika ukuran debi. 4. Warna dan ukuran tubuh Warna dan ukuran juga bisa dijadikan salah satu metode untuk seksing visual, tapi hanya bisa diaplikasikan pada usia mutasi hingga dewasa, karena ketika berada di usia mutasi, warna baby akan luntur atau berubah menjadi warna dewasa. 5. Red face Betina red face atau biasa disebut dengan red mix cenderung memiliki dua layer warna, yaitu merah dan hijau, merah dan coklat. Namun, tak jarang juga ada betina yang memiliki satu layer, tapi hal tersebut sangat jarang terjadi, dan terlihat jelas adanya pattern di badan. Ukuran tubuhnya pun cenderung lebih besar dan gemuk. Sedangkan pada jantan, cenderung hanya memiliki satu warna saja, yaitu merah. Walaupun beberapa individu bisa memiliki varian warna lain, tapi basic dari warna tersebut tetap satu warna, dengan ukuran tubuh yang lebih kecil, terlihat lebih ramping, dan panjang. 6. Green face Betina green face cenderung memiliki satu warna saja, tapi terkadang green face pun memiliki dua layer warna sama seperti red, dan juga memiliki motif atau pattern di badan yang biasanya berwarna hitam, dengan ukuran tubuh cenderung lebih besar dan gemuk. Sedangkan pada jantan, cenderung hanya memiliki satu warna saja, dan terkadang jantan tidak memiliki motif di badan atau patternless, dengan ukuran tubuh yang lebih kecil, ramping, dan panjang. 7. Black face Petina black face cenderung memiliki dua layer warna, yaitu hitam dan putih atau hitam abu-abu dengan pattern atau banded yang jelas. Namun, beberapa individu bermutasi menjadi bukan hitam, melainkan menjadi dominan abu-abu dengan motif berwarna hitam, dan tetap memiliki pattern atau banded. Sedangkan pada jantan, cenderung memiliki satu warna saja, yaitu hitam tanpa motif. Walaupun beberapa individu ada yang bermutasi menjadi keabu-abuan, namun itu sangat jarang terjadi. Terima kasih telah menonton!